Berbisnis itu gak gampang Siapa yang hari ini Berbisnis dan mengatakan Bisnis itu gampang Kayaknya gak ada, kecuali motivator yang tidak pernah Berbisnis, itu mungkin ya mungkin Karena saya ngalamin sendiri Bisnis itu gak sesimpel itu Nah Salah satu cara untuk Menguraikan berbagai macam masalah Masalah di dalam bisnis adalah dengan kita Berpartner Dengan teman kita Atau berpartner dengan keluarga Di dalam bisnis ada Empat area, finance Produksi atau operation Yang ketiga adalah marketing Dan yang keempat adalah people development Atau membangun tim disini Ada empat area Nah seringkali kita mungkin hanya menguasai Di satu bidang, maka kita membutuhkan partner Untuk menangani Menghandle departemen atau divisi Tertentu Contoh di Neymah sendiri Sebetulnya saya punya partner Yang sudah selama sekitar 15 tahun Saya membangun ini bersama Apa manfaatnya? Oh ya jelas Saya fokus kepada kompetensi inti saya Saya fokus kepada Di bidang marketing Di bidang branding Dan salah satu partner saya Fokus di bidang produksi Nah ini akan mempercepat Jalannya sebuah bisnis Mempercepat pertumbuhan sebuah bisnis Namun Namun Bisnis bareng keluarga aja Bisa pecah Bisnis bareng Seseorang yang punya Jalinan hubungan darah aja Bisa retak Di tengah jalan Bisa saling mengkhianati Karena tidak amanah Nah Gimana nih Kalau kita bisnis bareng Teman kita Yang bukan saudara Sedarah dengan kita Nah Saya undang Salah satu Tamu Di podcast saya kali ini Adalah Teman saya Yang memiliki pengalaman Bagaimana membangun Sebuah bisnis Dengan berpartner Dan apa saja tantangannya Apa saja kelebihannya Di dalam membangun bisnis Dengan berpartner Yuk kita ngobrolin Di podcast Ngobrolin Brand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dodi Jauh-jauh dari Malang Ya Alhamdulillah Ya lama ya Iya lama banget nih Gak berkunjung di studio ini Sudah banyak perubahan ini Studio Mas Dodi yang baru kok Yang ini kok Tahun lalu Studio Mas Hanif kesini terakhir Tahun lalu Studio ini masih berupa kantor saya Jadi baru setahun inilah Saya bikin kantor Karena kantor kita pindah Ini nganggur tempatnya Udah saya bikin aja studio YouTube Di Renova ya Ya di Renova tuh Menarik Nyaman banget ini Udah mirip-mirip ini Yang Closed editor Oh iya Namanya itu juga mirip Sana Deddy Saya Dodi Oh iya Oke 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 Nah teman-teman Mas Hanif ini Bisnisnya apa sih Mas Hanif? Saat ini ya? Saya saat ini sih lebih ke jasa ya sebenarnya Jasa oke Jasa apa tuh? Jasa Untuk di Jasa desain grafis sebenarnya Jasa desain grafis Jasa desain grafis Untuk di Ya Irisannya mirip-mirip dengan Nema sih ya Tapi Kita Secara produk Secara target market Berbeda Posisikan diri Kalau saya nyebutnya Di Communicating Your visual Identity Dan sebegitu itu Visual identity Disini yang Kami Pahami Tidak hanya Sekadar di logonya saja Tapi ke Marketing tools Bagaimana Identitas Brandnya itu Tetap bisa konsisten Ketika diterapkan Di marketing tools Dan di berbagai macam Communication Mas Janif ini kan Pergeraknya Sepanjang yang saya tahu Dari freelance Kemudian membentuk agency Betul Dari orang yang kerja sendiri Kemudian kerja bareng tim Betul Dan ketemu banyak kepala Gitu kan Iya Nah Itu pasti ada transisi dong Banget Betul kan Betul Nah Itu gimana perjalanan Mas Janif ini Berkolaborasi Bangun agency Sudah berapa lama mas? Kalau Sampai tahun 2021 Sudah berapa tahun? Agency Agency sendiri Saya start ya Istilahnya Start itu Officially itu 2017 2017 Berarti sudah 4 tahunan ya Sebelumnya Pernah Freelance Freelance pernah Bekerja di Apa istilahnya ya Perusahaan yang Jasa desain juga Dari Denmark Itu Kita Kantor Kantor Produksi desainnya itu Di Malang Jadi kerja ke orang pernah Freelance Oke Freelance juga pernah Tapi Kalau kita ngomong timeline Berarti kerja di orang Freelance baru Bikin agency Betul Betul sekali Nah Mas Janif Bisnis bareng partner Untungnya dulu Enaknya apa? Dibandingkan dengan Bisnis sendiri Waktu freelance Oke Jadi gini Saya menyadari Bahwa Saya secara pribadi itu Sebenarnya Apa ya Masuk ke dunia Bisnis itu Kalau katanya orang Jawa Itu nul putul gitu loh Nul putul Apa itu Saya gak punya pengalaman Sama sekali Oke Gak punya pengalaman Apa istilahnya Mindset freelancer Dengan pebisnis itu Kan sebenarnya beda banget Beda banget Betul Bagaimana Bisnis itu Lebih kompleks Ya pasti Lebih kompleks Terus freelancer itu Hanya memimpinkan Diri sendiri Mau kerja jam berapa Terserah Betul Mau kerja jam berapa pun Terserah Terus mindset Merasa setara dengan Klien dan sebagainya Kita bisa Banyak hal Mau kerja dari kamar Boleh Kamar Mau habis ngantar istri Boleh Bebas lah Jadi Kalau bisnis Malah saya menemukan Disitu banyak hal yang kompleks Yang disitu Saya butuh Butuh ada yang back up Saya merasa Menyadari Saya kalau jalan sendirian Ini Sepertinya akan kesulitan Untuk Bertumbuhnya Mas Hanif Freelancer sebagai Graphic designer ya Designer Kemudian membuat Agency visual identity Betul Communication and visual identity Mas Hanif sebagai apa Di agency Di agency itu Kalau Saat ini Berawalnya Saya Berawal dari Desain Desainer sendiri Desainer sendiri Di agency Terus sekarang Sudah masuk Ke Posisi Istilahnya Sebagai Creative director juga Tapi Satu sisi juga Kadang jualan juga sih Kan Istilah 2017 Itu kan bagi saya Masih Awal Awal lah ya Level start up lah Seperti itu Jadi Mau gak mau Saya Seharu pribadi pun Juga harus mengasah Kemampuan Istilahnya Marketing juga kan Disitu Oh kayak gini ya Marketing Bisa menganalisa Pasar juga Disana Seperti itu Jadi apa keuntungan Mas Hanif Bisnis Berbarengan dengan Bisnis sendiri Sebagai freelancer Apa plus Meringankan sebenarnya Meringankan Beban saya Jadi job desk Itu kan Akhirnya Job desk Job description Dalam sebuah bisnis Yang mana saya Tidak Mumpuni Secara skill Disitu Bisa Tertutupi oleh Partner saya Partner yang lain Oke Seperti itu Sehingga Misalnya saya lemah Di hal lain Di manajemen Atau di marketing Misalnya Maka Saya bisa fokusnya Di hal yang lain Saling-saling mengisi Saling mengisi Itu kalau bisnis Barengan partner Betul Oke Meskipun pada Prakteknya nanti akan Banyak hal yang Pasti dong Pasti ketika kita Bisnis sendirian Itu juga Bukan Mungkin gak ada masalah Pasti bisnis sendiri pun Pasti ada masalahnya Betul kan Betul Ketika kita bisnis Bareng partner Ya pasti juga Ada masalah baru Yang muncul disitu Nah Tapi kan Kalau kita berbicara Tentang endingnya Kan Mungkin Endingnya beda loh Ketika kita Bisnis barengan Atau bisnis sendirian Kan endingnya Kemungkinan besar beda Iya Yang Saya lihat Gini mas Hanif Ketika bisnis Bareng partner Sudah 4 tahun ini Apa pelajaran-pelajaran Penting yang mas Hanif Dapatkan Oke Banyak hal Banyak hal ya Jadi terutama Dalam hal Komitmen Pastinya mas Oke Jadi komitmen Di awal Kita dalam Pada umumnya ya Saya melihat pada umumnya Awal-awal Masuk di bisnis Bareng gitu Bisnis bersama Konteksnya dalam bisnis bersama Dengan teman itu Ya hanya Ya ayo Bisnis bareng aja yuk Seperti itu Ayo bareng Dianggapnya sudah Ya saling percaya Dan sebagainya Ternyata dalam proses Perjalanannya Sebuah perjanjian Istilahnya akat ya Kalau di Islam itu Yang saya pahami Akat itu sangat penting Akat itu Tidak hanya sekedar Di akat lisan Tapi akat Tulisan pun Tertulis Tertulis itu penting Meskipun Kita sudah berteman lama Seperti itu Ataupun sudah Kenal lama Dan sebagainya Sudah kenal Luar dalam Tetap Mau dengan keluarga Mau dengan teman Itu Perjanjian yang penting Terus transparan Termasuknya Yang dimaksud dengan Perjanjian Tertulis itu ya Betul Perjanjian tertulis Itu penting Jadi perjanjian tertulis Penting Isinya apa aja tuh Isinya pastinya Job desk Job description Oke Pembagian pekerjaan Pembagian pekerjaan Kamu posisinya apa nih Harus clear Jadi isinya clarity lah ya Itu yang hikmahnya Berbisnis bareng Pelajarannya itu Bahwa clarity itu penting Bahwa Kamu posisinya Apa Saya posisinya apa Seperti itu Terus Transparansi Transparansi Ini konteksnya Di evaluasi Jadi Rutin Rutinitas Dalam komunikasi Untuk mengevaluasi Perkembangan Atau pertumbuhan Bisnis kita Itu sangat penting Jadi bukan berarti Terus Anggap loh misalnya Saya sama Mas Dodi Bikin bisnis bareng Terus Yaudah lah Saya tak Pengen tau Hasilnya aja Nanti di akhir tahun Gak bisa seperti itu Menurut pengalaman saya Tetap Evaluasi itu penting Sesuai dengan Tadi ya Akan di awal Bahwa kontribusi saya Di posisi apa Dan Yaudah Evaluasi Bahwa ini ada Insight Saran Dan sebagainya Jadi Evaluasinya berkala Betul Berkala rutin Kalau teman-teman Mungkin yang lain Mau memulai bisnis Ya waktu itu Gak patent sih Gak harus satu bulan sekali Gak bisa Kalau mau yang rutin banget Mingguan juga bisa Disesuaikan dengan Kondisinya lah Flexible 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 Tapi tetap harus ada Evaluasi berkala Betul Dan Saya memilih Komunikasi evaluasi itu Tatap muka Kalau yang rutin itu ya Yang bulanan itu Di tengah-tengah itu ya Komunikasi tetap harus Jalan Via WA Ataupun telepon Dan sebagainya Misalnya ada Problem-problem Urgent Seperti itu Oke jadi itu yang poin yang kedua ya Transparasi Transparasi Betul Yang ketiga Ini Itu kan transparasi Di job description Yang Selanjutnya itu Transparasi Di Kalau Founder istilahnya Sama-sama founder Ini kan posisi partner itu Pastinya statusnya sebagai founder Sebagai co-owner Atau co-founder Itu Saling Tahu Istilah transparasi Terkait dengan Kondisi keuangan Ini Laporan keuangan itu Harus benar-benar paham Oke Karena Kalau Kita bangun bisnis Antipati terhadap Laporan keuangan Ya sudah gitu Mas Alam Misalnya Oke Ini kok kayaknya Anda menghayati sekali Pas Jadi Saya memahami bahwa Mas Rodi kan Mas Rodi sendiri Saya lihat di Beberapa materinya Di Instagram Atau Youtube itu Juga membahas bahwa Kesadaran terkait dengan Finance Itu penting dalam bisnis kan Saya juga di Komunitas saya juga Memahami bahwa Berbisnis itu juga Harus Harus Istilah Bisnis owner itu harus Paham terkait dengan Finansial literasi Oke Mas Hanif Tadi Mas Hanif menyampaikan Kalau Salah satu yang Ditransparansi Tentang keuangan Nah kemudian Setiap founder Itu harus Memahami Bagaimana cara Membaca laporan keuangan Mas Hanif Gimana cara Belajarnya Dari desainer Kemudian Harus belajar Tentang keuangan Itu luar biasa Jadi ya Sebuah tantangan Ibaratnya Seperti Apa ya Seperti saya Gak suka sama Excel ya Gak suka Excel Gak suka matematika Suka Corel Draw Satu lagi Excel Software ya Karena terus terang ya Selama sekolah Dulu SMA Saya lebih memilih IPA Karena saya menghindari Pembukuan Akutansi ya Jadi dulu kan IPS Pelajarannya ada Akutansi Saya menghindari itu Ternyata ketika saya Memilih karir Masuk di dunia Entrepreneurship Maka Ternyata Mau gak mau itu harus Mau gak mau Wajib gitu Kayak saya Bener-bener dipaksa Ya pusing sih memang Pusing banget Tapi disitu Saya menyadari Ternyata Ya pelan-pelan Bisa ternyata Mas Handi Merasa pusing Mempelajari finance Mempelajari keuangan Tapi ketika Tidak mempelajari itu Saya yakin Jauh lebih pusing lagi Sekarang Bener kan? Iya Iya mas Bener kan? Itu Dampaknya sangat besar Yang besar sekali Kalau gak paham itu Gak paham itu Iya Oke mas Pertanyaan saya mas Moment of truth Tidak pasti semua orang Ada moment of truthnya Oke bagi saya ini finance Saya harus pelajarin gitu Ada satu momen dimana Itu Membalik dengan sendi Membalik Dengan sangat cepat sekali Tadinya gak Mau belajar sama sekali Ada satu titik tertentu Saya harus belajar Pokoknya saya harus belajar Saya harus menguasai keuangan Ya Moment of truthnya apa? Momentnya ketika Kondisi Keuangan di Bisnis Ya Itu sudah Tidak terkontrol Maksudnya tidak terkontrol gimana? Iya Cashnya gak ketahuan Cashnya gak ketahuan? Di laporan keuangan Jadi saya coba belajar juga kan Pelan-pelan gitu ya Pelan-pelan Di belajar tentang Bikin laporan keuangan Meskipun belum ideal gitu ya Tapi cobalah bikin laporan keuangan Itu kelihatannya Ada Banyak gitu Ada duitnya Seperti itu Di pencatatan itu Di Di tangan ini Mana cashnya kan Seperti itu Di lapor di catatan ada Betul Tapi kalau gak Tapi kalau di tangan gak ada Betul Di pencatatan itu ada Kemana ini duitnya kan Seperti itu Nah Ini ada Problem dimana sih Nah dari situ Saya coba ketemu dengan beberapa teman Terus Saya juga Dengan Mas Dodi juga Ini Diskusi Ketemuan bahwa Dalam prinsip berbisnis itu Salah satunya Ya Harus paham terkait dengan Laporan keuangan itu Finansial literasi Mas Hanif Dan teman-teman yang ada disini juga ya Yang nonton podcast ini Saya pernah membaca sebuah buku Wah buku ini Keren banget Sangat keren Saya suka membaca buku Apalagi buku rekening itu Lebih suka lagi Apalagi digitnya terus bertambah Kalau Mas Hanif Pas ada kejadian itu Saya sangat yakin sekali Tidak suka membaca buku rekening Pasti akan jadi trauma Ketika ada kejadian itu kan Tapi ini yang buku yang saya baca Ini adalah judulnya Psikologi of Money Di buku itu Intinya begini Saya sering membaca buku Tentang kemakmuran Tentang kekayaan Itu saya sering Saya suka membaca buku-buku begitu Dari sekian banyak buku Tentang kemakmuran Dan kekayaan yang saya baca Dibandingkan dengan yang saya baca Dari Psikologi of Money 80% nya tidak pernah saya baca Di buku-buku kekayaan Dan kemakmuran yang lain Ini buku ini keren banget Psikologi of Money Saya rekomendasikan teman-teman Untuk membeli Buku ini cukup murah Harga 75 ribuan Kalau tidak salah Ini waktu itu saya sampai PO Sudah habis bukunya Cetakan pertama Ini lagi PO Teman-teman saya sudah mau beli Masih indian lagi Lagi cetakan kedua Ada satu kalimat yang menarik Di pendahuluan Ada dua area Yang dimana Anda peduli atau tidak peduli Dengan dua area ini Suatu ketika Anda akan berurusan Dengan dua hal ini Mau peduli atau tidak peduli Dengan dua hal ini Tapi hidup kita pasti akan Berurusan Berurusan dengan dua hal ini Apa itu? Yang pertama dengan keuangan Dan yang kedua dengan kesehatan Iya gitu Make sense Tidak peduli sama keuangan Suatu saat kita akan berurusan dengan keuangan Kita gak peduli sama kesehatan Kita gak belajar tentang cara hidup sehat Suatu saat kita akan berurusan dengan kesehatan Suka atau tidak suka Pastikan berurusan dengan dua hal ini Ini buku menarik itu buat saya Itu tadi melengkapi Dari yang memang Sianif ceritakan Bahwa setiap bisnis Pebisnis harus paham tentang keuangan Sebetulnya bukan pebisnis aja Freelancer pun Seharusnya 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 Paham tentang keuangan Yang merasakan banyak freelancer itu Hasilnya Ya Kalau yang pintar gitu ya Nyari funnel-f funnel tempat-tempat yang tepat Itu hasilnya bisa luar biasa gitu Tapi Kalau Pemahaman terkait dengan keuangan tidak tepat Ya Mereka juga tidak akan merasakan Merasakan Mana sih hasil saya Iya betul Betul Oke lanjut mas Yang keempat mas Mas ada gak nih Prinsip Apa namanya Ketika mau berbisnis pengalamannya Kalau berdasarkan pengalamannya Apalagi ya Jadi Yang pertama komitmen Itu transparansi terhadap job desk Yang ketiga transparansi terhadap keuangan Ada lagi kah? Atau cuma tiga itu pengalamannya? Menurut saya yang Sampai saat ini Saya alami Yang saya rasakan Sepertinya itu yang harus di awal gitu Jadi sudah menjadi sebuah Prinsip bahwa Komunikasi mas Jadi transparansi itu Jadi semuanya itu Sebenarnya relate-nya Semuanya di komunikasi Oke Artinya komunikasi itu bukan Artinya transparansi itu Artinya komunikasi itu ya? Iya betul Komunikasi Transparansi itu Komunikasi Karena kalau Komunikasi kita itu Sungkan-sungkanan Anggap lah gitu ya Karena mungkin Kita berpartner dengan Yang lebih junior Ataupun sebaliknya Dengan yang lebih senior gitu Terus kita sungkan gitu Waduh Ini Saya harus seperti Seperti apa Kayak iwoh-pekiwoh gitu Itu Ya gak tepat juga Iya Jadi artinya Kalau ada masalah Ya diomongin Secara profesional Iya Ini saya pernah baca Dimana ya Orang Indonesia itu Salah satunya Punya sifat gak enakan Nah Sungkanan gitu Sehingga Kalau ada hal-hal yang Kurang mengenakan Itu disimpan sendiri Nanti itu segibahnya Di belakang gitu Nah itu yang gak bagus Iya kan Mendingan ngotok-ngotokan Langsung Gak depan-depan Iya Mendingan ngobrol Langsung selesaikan masalahnya Tapi gak Tidak banyak yang memiliki Keberanian untuk itu Padahal itu menurut Saya itu penting gitu Untuk ngobrolin Ada masalah ya Diomongin aja gitu Saya gak suka sama kamu Ya ngomongin gitu Saya gak suka Kamu jangan gini Karena bagi saya itu Gak begini Nah sehingga Masing-masing orang Punya sudut Bisa melihat sudut pandangnya Orang lain gitu kan Terus lanjut mas Terus ini mas juga Apa Ini juga menurut saya Penting sih Karena kita berbisnis bareng Pastinya kan memiliki Visi Yang Sejalan gitu ya Goal Misalnya punya Mungkin goal pribadi Masing-masing punya Tapi kan tentunya Harus memiliki Ada goal Bisnis yang Tujuan itu Nah Itu harus terkalibrasi Terkait dengan prinsip Terutama Prinsip berbisnis Karena nanti itu Akan berhubungan Dengan cara bermain Nantinya Oke Kalau memiliki Prinsip bisnis yang berbeda Pemahaman Istilahnya Pemahaman terkait dengan Bisnis itu Berbeda Biasanya Nanti cara bermainnya Juga Gesekan konfliknya Akan cukup kuat Nantinya Betul Tapi kalau ini Memang di awal-awal Tidak langsung Sejalan gitu ya Bisa jadi Akan perbedaan itu Terus akan ada Pastinya Tapi Terkait dengan Prinsipnya inilah Yang harus disamain Oke Terpenting sih Kalau metode itu Mungkin masing-masing personal Punya metode masing-masing Tapi prinsipnya harus sama Prinsipnya harus sama Misal Kalau sudah dia kan juga sering jelasin tuh Misalnya tentang Prinsip bisnis Memahami terkait dengan Pemahaman aset Asetnya apa sih Ini harus disamain dulu Prinsipnya Kalau memahami aset aja Sudah berbeda Bagaimana nanti Cara bermain bisnisnya Betul Seperti itu sih mas Sepakat Sepakat Jadi yang keempat Menurut mas Hanif Yang pengalaman selama ini Yang dalam membangun Sebuah bisnis Berpartner dengan teman Salah satu yang fundamental Dan sangat penting Yaitu menyamakan visi Dan menyamakan prinsip Itu sih menurut saya Yang terpenting Empat hal itu ya Yang paling penting ya Saya ulang lagi teman-teman Yang pertama Adalah komitmen Artinya harus tertulis Komitmen itu Yang kedua Transparansi tentang job desk Kamu tajak partner Pembagiannya sekian Persentase sahamnya Kepemilikan Kamu memiliki job desk Seperti ini Yang ketiga Adalah transparansi Tentang keuangan Yang dimana Secara berkala Berkomunikasi Keuangan itu Dan masing-masing founder Masing-masing Direksi Perlu dan Penting untuk mempelajari Tentang keuangan Dan memahami Keuangan itu Walaupun gak sampai detail Yang paling penting Tahu Jadi Pentingnya Paham terkait dengan Keuangan Kita Bisa tahu mas Akhirnya saya memahami Bisa tahu bahwa Kalau kita Punya kemampuan Di finansial literasi Itu kita bisa tahu Kapan kita harus Bikin strategi A Kapan bisa Bikin strategi B Itu detail lagi Dalam lagi Belajar dengan keuangan Memang Ini juga Itu yang bikin saya pusing Dari yang awalnya Kerjanya cuma Ngedesain Di photoshop Atau di Pake aplikasi Tapi Sekarang harus Berurusan dengan Excel kan Seperti itu Tampil-tampil Dan angka-angka Saya pernah ada cerita Desainer saya Oke Desainer saya Dia Ngobrol Dikrupkan Dia screenshotkan Biasanya saya pake Corel Hari ini saya harus Pake Excel Bikin laporan pajak Ya mau gak Itu tadi Kita suka gak suka Tentang Dua Hal ini Kita akan berurusan Yaitu Keuangan dengan Kesehatan Maka pelajarlah Keuangan dan Kesehatan Poin yang keempat adalah Dan menurut saya Ini yang paling penting Ya fundamental banget Ya ini fundamental banget Visi dan Prinsip Di dalam Berbisnis Itu empat hal Mas Hanif Ya terakhir mas Kesalahan apa sih Yang paling Sering terjadi Dan atau Gini mungkin Mas Hanif Membangun bisnis Empat tahun ini Pasti Pasti ada Hal-hal yang Mas Hanif Oke Seharusnya Aku gak melakukan ini Di masa lalu Atau Harusnya Saya melakukan ini nih Di awal waktu yang lalu Supaya ini tidak terjadi Ya Penyesalan-penyesalan itu kan ada kan Ada pasti Oke Itu kan pembelajaran lah ya Ya pembelajaran Oke Harusnya ini dilakukan nih Di awal nih Nah Boleh gak mas Hanif share Tiga hal itu Buat teman-teman yang ada disini Supaya Kejadian yang sama Tidak terulang Dikerjasamanya mas Hanif Dan teman-teman Oke Ini versi saya ya Berdasarkan pengalaman saya gitu Jadi Ya pengalaman mas Hanif Pengalaman saya tanya mas Hanif Ya bukan teori Maksud saya Bukan pengalamannya mas Dimas Mas Dimas Mangistu itu ya Iya mas Dimas Mangistu Yang tadi di konten sebelumnya Oke siap Jadi Pelajaran Yang saya Apa ya Yang saya dapatkan gitu Dalam berbisnis bersama itu Pastinya Ini Kedewasaan mas Kedewasaan Membentuk kedewasaan saya secara pribadi gitu Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan Problem gitu ya Pastinya dalam bekerja Sama dengan partner gitu Pastinya akan ketemu dengan problem-problem Ya Baik problem yang kecil Maupun problem yang besar Nah kedewasaan ini penting Ternyata kan seperti itu ya Kedewasaan itu apa contoh? Misalnya Konkretnya Konkretnya gini Dalam menyikapi Misalnya ada Lagi ada problem nih Ya Lagi ada problem Ya Problem itu artinya Ada hal yang tidak disepakati bersama gitu Nah betul Bisa jadi perbedaan pendapat Bisa jadi Ada kebijakan yang Berbeda Ya Untuk sebuah strategi Bisnisnya Cara pandangnya beda gitu ya Cara pandangnya beda Oke Nah Ini biasanya Saya harus duduk bareng Duduk bareng itu suatu kursi berdua Bangku-bangkuan Oh enggak lah Oh enggak ya Nanti masuk Jadi konten TikTok Bisa jadi kayak gitu Enggak Jadi maksudnya kita duduk satu meja Gitu Kalau misalnya partnernya Itu gak sopan Duduk satu meja gak sopan Duduk di kursi Oke Gak boleh dicontoh Gak boleh dicontoh Itu kan saya wali kota yang begitu Gak boleh dicontoh Gitu ya Ya Tapi harusnya gak boleh dicontoh Iya Pokoknya dalam satu forum gitu ya Kita harus ketemu Bertatap muka Upayakan bertatap muka Gitu Kalau Kalau tahun lalu Mungkin kalau pandemi Harus online gitu ya Kalau sekarang kan sudah mulai agak longgar nih Jadi Diupayakan untuk tatap muka Offline Kita harus bertemu Kalau Seberapa banyak pun Partner kita Itu harus diupayakan Bertemu Oke Bertemu Dimusawarakan Didiskusikan Istilahnya Kedewasaan disini Dalam artian Fokusnya ke solusi Oke Fokusnya ke solusi mas Itu yang saya Dapatkan ya Di sini Pembelajarannya Kalau fokusnya ke Problem gitu Misalnya kan kemana-mana tuh Iya Bisa jadi nanti Ngotot-ngototan Bisa jadi kayak gitu Saling debat Gak selesai-selesai Terus Dapat kusir ya Bisa jadi terus Atau mungkin malah Bisa jadi ngibah kemana-mana Saling menyalahkan Dan sebagainya Nah Akhirnya solusi itu Porsinya sedikit Dan kadang Hasil Gak terbahas gitu Terbahas Kadang terbahas Tapi porsinya kecil Dan itu gak Gak berdampak signifikan Terhadap penyelesaian masalahnya Gitu loh Kayak Porsinya terlalu banyak Di Mempermasalahkan masalahnya sendiri Gitu Gitu Terus Apa Istilahnya juga Buat teman-teman juga Bahwa kalau Ada problem Kedewasaan itu Kalau menurut saya Salah satu Ngukurnya adalah Kita profesional Profesional itu Gak Gak mutung Gitu loh mas Kedewasaan emosi Betul Jadi dikit-dikit Karena berbeda pendapat Marah Keluar dari forum Misalnya kayak gitu Kedewasaan dalam Fokus terhadap Menemukan solusi bersama Jadi Gak Gak membebankan Sebuah solusi itu Kepada salah satu orang aja Gitu Misalnya Ini kan yang punya masalah kamu Tapi kan ini Usahanya bareng-bareng Bukan karena Salah satu yang punya masalah Terus Dia sendirian yang Cari solusinya Gitu Tapi Bareng-bareng inilah yang Berusaha menemukan solusi bersama Itu sih mas Oke Jadi Yang selanjutnya Sorry Yang selanjutnya itu Yang ini penting juga Itu disiplin Disiplin apa tuh? Banyak hal Disiplin keuangan Disiplin waktu Ya kan Kalau misalnya Kalau kemula nih ya Startup Dalam berbisnis Disiplin keuangan Disiplin waktu ini Kalau keuangan ini tadi ya Udah terbahas Terkait dengan Pemahaman Sadar keuangan Sadar finansial Dan sebagainya Disiplin waktu Kalau saya tadi Yang kita bicarakan Berawal dari Freelancer Disiplin waktu ini kan Longgar banget Agak susah Gijerahnya tuh Konversinya agak Iya butuh waktu Butuh waktu Tantangan ya Tantangan tersendiri Yang awalnya kita Bekerja di kamar Iya kan Kamar atau mungkin Di ruangan Di rumah Di rumah aja Sekarang pindah Bikin studio sendiri Seperti itu Bikin kantor sendiri Terus Perlahan-lahan kita Bangun tim Oh Nah Ini disiplin Ini penting Ketika sudah Punya tim Punya CS Punya AE Punya Marketing Punya designer Itu semakin kompleks Itu kalau disiplin itu Tidak dibentuk Pada diri kita Efeknya kemana-mana Efeknya kemana-mana Betul Oke jadi dua hal ini ya Apa yang Mas Hanif sampaikan Yang jika waktu diulang Dua hal ini akan dijaga Dari awal Di highlight buat teman-teman Kedewasan emosi Kalau ada masalah Ya diselesaikan dengan musyawara Hadapilah fakta Sebrutal apapun Jangan disembunyikan Ya kan Terus terang Transparansi Dan yang kedua adalah Tentang kedisiplinan waktu Saya ingat itu Nasihatnya Mas Dodi Apa itu Itu masih Masih tak jadikan Sebuah prinsip Bagi saya Jadi pelajaran yang Luar biasa gitu Waktu itu kita ngobrol bareng Terus Mas Dodi Ngasih nasihat ini ke saya Bahwa Kalau kita punya problem Kita tidak berani Untuk menghadapi Problem tersebut Masalah tersebut Kita pindah Ke tempat lain Maka kita akan Menduplikasi masalah itu Di tempat baru tersebut Baru dan lebih besar Nantinya kemungkinan Itu mancep banget Mas Udah kayak jadi top of mind Gitu ya Iya Alhamdulillah banget Jadi itu sebuah pelajaran banget Bagi saya Jadi ketika saya Dapet problem Saya selalu ingat itu Ya mau gak mau Saya menyadari bahwa Mau saya keluar dari Problem ini Ataupun saya hadapi Untuk Selesaikan problem ini Semuanya ada konsekuensinya Itu yang saya sadari gitu loh Jadi ya sudah lah Saya hadapi aja gitu Gimanapun sakitnya Saya hadapi kan Seperti itu Gitu sih Mas Oke jadi ini dua hal ini aja Menurut saya itu Oke thank you Terima kasih banyak sharing-sharingnya Saya doakan mudah-mudahan Bisnisnya Mas Hanif Makin maju Makin berkah Makin sukses Bisa makin bermanfaat Untuk banyak orang Amin Terima kasih Mas Dodi Ditunggu Kehadirannya di Malang lagi Insya Allah Siap Mas Hanif Diskusi lagi di Malang Siap Insya Allah Thank you sudah sharing Sudah datang ke studio saya Sudah sharing buat teman-teman Sorry ya Kalau ada salah kata tadi Selama kita diskusi Oh gak apa Nyantai aja Mas Gak ada yang salah disini Oke teman-teman Tadi sudah kita diskusi Dengan Mas Hanif Bagaimana Pengalaman beliau Membangun bisnis Bersama Partner Teman Kerja Nah jika teman-teman Ada usulan Ide Pertanyaan Tentang bagaimana Berbisnis dengan Partner Silahkan tulis di komen Nanti insya Allah Kita akan kita bahas Dalam konten-konten yang lain Baik Demikian dari saya Sampai ketemu di Video-video saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih